salam olahraga kembali lagi di YouTube AHM channel sebelum melanjutkan menonton video ini jangan lupa dibantu subscribe like komen dan sharenya untuk mendapatkan video-video terbaru di channel ini pada momen transfer saat ini hampir semua pemain bintang lokal Indonesia telah dibajak tim lain beberapa pemain yang tersisa juga merupakan pemain pelapis di timnya kalangan pecinta sepak bola di Makassar dan umumnya di Sulawesi Selatan meminta agar PSM Makassar lebih berfokus pada pemain muda binaan akademik ketimbang memburu pemain jebolan Liga satu dan dua yang selama ini lebih banyak duduk di bangku cadangan bahkan mantan penjaga gawang PSM Makassar Samsidar kepada awak media mengatakan kualitas pemain lokal Makassar tak jauh beda dengan pemain lain saya berkomentar terkait penjaga gawang semua hampir sama tak ada dianggap paling menonjol kita hanya perlu berikan kesempatan kepada pemain yang ada katanya menjelaskan mantan pelatih PSM Makassar Syamsuddin Umar pun demikian pelatih yang sukses membawa pasukan ramang ketangga juara pada Liga Bang Mandiri 2000 lalu itu berharap pemain muda diberi peluang lima pemain muda PSM Makassar langganan timnas Renaldi dan Ibnu Mubarak berposisi back tengah sementara back kiri ada Edgard Amping gelandang M Rafli Asrul dan penyerang Ricky Pratama khusus Ricky Pratama bakal bergabung bersama tim senior apabila itu tidak ada tawaran dari klub luar negeri hal ini disampaikan direktur PSM Makassar Munafri Arifuddin Ricky Pratama patut diberi kesempatan bermain bersama skuad PSM Makassar musim depan pemain asal Sido Arjo Jawa Timur ini menjadi top skor bersama PSM U18 di elit pro-akademi EPA 2021 Riki Pratama mencetak 26 gol dia memiliki kecepatan tak hanya itu kedua kakinya sama baiknya Riki Pratama mencetak 27 gol doang Sub indo by broth3rmax